Bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Agung menjadi awas. Warga di 20 desa di Kabupaten Karangasem dievakuasi ke tempat pengungsian. Wakil Bupati Karangasem Wayan Arta Dipa mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan evakuasi warga yang masih berada di radius 12 km dari Gunung Agung. Meski begitu, ia memastikan warga yang berada di ketinggian 700 hingga 950 meter di atas permukaan laut atau radius 9 km dari Gunung Agung sudah dievakuasi semuanya. Wayan mengimbau warga yang masih belum melapor ke posko pengungsian agar segera melapor. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang mengungsi secara menyendiri. Jadi sekarang menjadi 9 km dari arahan vulkanologi dengan radius 12 kg yang perluasan itu yang saya maksud, kemudian 9 kg radius yang sesungguhnya. Kita berhitung di radius 9 kg itu, itu ada sekitar 20 desa. Jadi 20 desa itu penduduknya kurang lebih sekitar 64 ribu. Itu yang ada. Dan sebagaimana telah diarahkan oleh BNPB pusat dan juga sesuai dengan data yang disampaikan oleh vulkanologi. Dan hari ini Bapak Menteri hadir, saya terima kasih. Dan beliau sudah tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya di radius yang disampaikan tadi di 9 kg, di titik yang disampaikan oleh vulkanologi adalah di ketinggian 950, sesungguhnya di ketinggian 700 sekarang sudah.